Pesawat pemadam kebakaran jatuh saat memadamkan kebakaran hutan di Yunani pada selasa kemarin di Pulau Evie dan terekam siaran televisi pemerintah. Saat ini pemerintah Yunani mengeluarkan perintah evakuasi terkait kebakaran hutan di Pulau Korfu dan Evie itu, sedangkan kobaran api di Pulau Rhodes terus menyebar ke pedalaman. Si jago merah juga membakar kawasan hutan pegunungan termasuk bagian dari cagar alam. Pihak berwenang mengatakan, lebih dari 20 ribu orang terlibat dalam evakuasi yang sebagian besar terdiri dari turis selama akhir pekan. Uni Eropa mengirimkan 500 petugas pemadam kebakaran, 100 kendaraan, dan 7 pesawat dari 10 negara anggota. Salah satu upaya mengendalikan kobaran api itu dengan menggunakan pesawat pemadam kebakaran. Ada 4 pesawat pemadam kebakaran, dan sekitar 100 petugas pemadam kebakaran yang berjuang memadamkan api di Evie. Akan tetapi dalam rekaman, terlihat salah satu pesawat terbang rendah menghilang ke ngarai disusul dengan munculnya bola api beberapa saat kemudian. Terkait insiden ini, otoritas berwenang belum mengeluarkan pernyataan atas kondisi dua pilot pesawat tersebut. Upaya evakuasi semakin banyak dilakukan pada malam hari, karena pihak tim gabungan kesulitan menghadapi kebakaran yang telah terjadi selama berhari-hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!